Pada pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Nida tadi, saya lihat sudah cukup baik. Mulai dari kegiatan awal, Bu Nida sudah melaksanakan apersepsi dengan baik dan sudah melaksanakan ice-breaking untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pada kegiatan ini, Bu Nida juga sudah melaksanakan semua langkah-langkah pembelajaran siswa dengan karakteristik K-13. Dimulai dari mengamati, menanya, menalar, mengkomunikasikannya, dan menyimpulkan. Sehingga siswa menjadi sangat aktif dan lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada kegiatan akhir, Bu Nida juga sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran, menyimpulkan materi pelajaran, dan hal yang paling penting adalah refleksi. Jika dilihat dari perangkat pembelajarannya, baik itu RPP, media pelajaran, alat praga, sudah sangat sesuai dengan kaedah K-13, dan sangat relevan dengan proses pembelajarannya. Saya kira itu sudah cukup bagus. Semoga ke depan Bu Nida dapat menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.